Sebagai seorang penulis dan seorang content creator, sebuah perangkat yang bisa diandalkan sangatlah penting untuk saya, terutama perangkat yang portable dan mumpuni untuk membantu saya mengetik, browsing, menikmati konten multimedia, hingga mengedit video. Halo semuanya, saya Mikael dari GadgetAppa dan ini adalah Asus Transformer 3 Pro. Nah, sebelum videonya mulai, boleh dong klik like dan subscribe-nya terlebih dahulu. Asus Transformer 3 Pro ini adalah sebuah tablet yang dilengkapi dengan sebuah keyboard yang didesain sedemikian rupa sehingga terlihat sangat berkelas, sehingga lebih cocok dibilang sebagai laptop convertible. Dengan balutan magnesium alai berwarna emas, saya yakin ketika dibawa akan mengalihkan pandangan orang-orang sekitar kamu. Oke, sebelum dibahas lebih lanjut lagi, kita lihat spesifikasinya dahulu ya. Dilihat dari spesifikasinya, bisa dibilang perangkat ini cukup powerful. Namun apakah benar begitu? Langsung saja dari segi desainnya. Pada sebelah kiri, terdapat jack 3.5mm, tombol volume, serta slot microSD. Pada bagian kanan, terdapat USB port 3.0, port HDMI, serta USB Type-C yang sudah mendukung Thunderbolt. Pada bagian atas, terdapat tombol power dan exhaust fan. Pada bagian belakang, terdapat kamera 13MP, serta logo ASUS. Pada bagian jidatnya, ada sensor cahaya, kamera 2MP, mikrofon, serta infrared kamera. Pada bagian layarnya, ada dua grill speaker di sebelah kiri dan kanan layar yang mampu menghasilkan suara yang saya bilang cukup keras untuk ukuran sebuah laptop convertible. Berbeda dengan laptop convertible biasa yang bisa langsung dibuka, pada perangkat ini di bagian belakangnya ada kickstand yang bisa dibuka hingga 155 derajat untuk menopang bodinya. Keberadaan kickstand ini sangat membantu, tapi karena itu pula kebiasaan membuka laptop harus berubah. Jangan lupa buka kickstandnya dahulu baru buka laptopnya. Dengan ukuran layar 12,5 inci, layar IPS yang glossy, mendukung touchscreen, wide viewing angle hingga 178 derajat, perangkat ini mampu memberikan pengalaman multimedia yang ciamik. Beratnya yang juga hanya 790 gram membuat perangkat ini cukup nyaman digunakan sebagai tablet. Yang tidak kalah penting dari perangkat ini adalah keyboardnya. Keyboard yang bisa dilepas ini terkoneksi melalui sebuah magnet yang cukup keras. Proses pemasangan dan pelepasannya juga cukup mudah. Keyboard ini juga memiliki travel distance 1,4 mm yang menurut saya cukup nyaman digunakan untuk mengetik, serta yang tidak kalah penting adalah adanya backlight pada keyboard ini. Desain dari keyboard ini juga tergolong premium, pasalnya keyboard ini dilapisi bahan semacam suede yang menambah feel premium dari perangkat ini. Bicara soal performa, saya tidak kecewa dengan perangkat ini. Segala kerjaan kantoran bisa dikerjakan dengan baik oleh laptop ini, mulai dari office hingga editing video. Hanya saja karena port yang disediakan cukup sedikit, maka kalau mau menggunakan aksesoris tambahan, maka Anda harus membeli sebuah dongle lagi. Plus satu hal lagi yang saya rasa kurang nyaman adalah penempatan port USB yang semuanya ada di sebelah kanan. Untuk gaming, tentunya laptop ini bukanlah pilihan utama, tapi kalau Anda memang memiliki budget lebih, Anda bisa membeli VGA eksternal dan menghubungkannya dengan perangkat ini melalui port Thunderbolt yang telah disediakan. Untuk daya tahan baterainya, dalam penggunaan saya, baterai perangkat ini bisa bertahan hingga 4 jam pemakaian. Dan untuk pengisian ulang daya, perangkat yang sudah mendukung fast charging ini membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam hingga penuh. Itu pun dalam kondisi saya masih menggunakan perangkat tersebut. Kesimpulannya, perangkat ini bisa dijadikan alternatif mengganti Ultrabook biar nggak terlalu mainstream. Koneksi yang disediakan juga bisa dibilang cukup untuk ukuran sebuah laptop konvertible atau tablet. Saran saya, bagi yang suka pakai mouse serta HDD eksternal, lebih baik langsung beli dongle. Sayangnya, perangkat ini belum ada slot SIM card, sehingga jaringannya tidak bisa mandiri. Dalam pemakaian full power, perangkat ini juga akan menjadi cukup panas, sehingga Anda mungkin tidak akan mau menggunakannya sebagai tablet. Secara overall, saya puas dengan perangkat ini karena bisa mengakomodir segala kebutuhan primer yang saya butuhkan dari sebuah laptop. Oke, saya rasa cukup segitu saja dahulu untuk review saya akan Asus Transformer 3 Pro ini. Saya Mikael dari Kicet Apa, undur diri, and as always, have a nice day. Daaah!